Hai, my name is Wanda Hanan Rahayu You can come with Wanda Welcome back to my YouTube channel Jadi videoku yang udah tersebar Mengeluh ketika menggunakan hijab Bella Square Ini dia videonya Akhirnya nemuin Bella Square yang gelembung-gelembung kayak gini Ini gak dibuat-buat ya Real Cuy! Ternyata bukan aku aja Pasti kalian juga punya hijab segi 4 yang susah banget buat dibentuknya Apalagi pas dipakinya tuh lepek Gak tegak paripurna Nah, di video kali ini Aku bakal bikin hijab hack Yang dimana caranya ini super simple dan super sederhana guys Jadi kalian gak perlu beli-beli Cukup menggunakan barang yang ada Sebelum nonton video ini Pastikan kalian udah subscribe channel ini Like videonya, komen, dan sal ke teman-teman kalian Dan ini dia alatnya Kali ini bukan hijab hack ya Lebih ke kerajinan tangan Nah, pasti kalian tau ya Ini apa Ini ada double tip Ada solatip Ada lakban Kalian pun punya pastinya ya Di rumah kalian Nah, pertama disini aku bakal pake solatip Nah, ukurannya tuh segini ya teman-teman Nah, kita pake solatip yang besar dulu Yang badeg Nah, ini solatipnya udah aku tempelin ya ke hijab aku ini Wah, udah gak sabar banget kira-kira berhasil atau enggak Mari kita coba The moment of truth ya guys ya Wah, udah lebih ngejeber Aku sambil ngaca tuh ya Kok agak ngejeber gitu loh Enggak bagus tegak paripurnya tuh enggak bagus Coba ya Nah Hasilnya tuh mancung Segitiga Enggak bulat melengkung tegak paripurnya Kayak yang iklin gitu Nah, ini hasil akhirnya dipake solatip sama aku tuh ya Ada keresek-keresekan nih paketnya Jujur dari looknya aku kurang suka ya Aku paling gak suka hijabnya mancung kayak gini Kalau misalnya ini mancung aku suka Dan ini juga gak begitu tegak paripurna Tetep lepek gitu loh teman-teman Tapi bagus sih Bagus guys, bagus Nah, disini aku cobain juga Pake solatip yang versi mininya Yang kecilnya kayak gini Jujur ini solatipnya tipis banget loh guys Tuh Hasilnya Dari kayak kemang kepis kayak gini ya Tidak rekomen nih ya Kalau misalnya pemakaian solatip yang kecil kayak gini Lanjut untuk hijab kayak yang kedua Kita coba pake lakban dan hijab Paris ya teman-teman Ini Paris jadul Untuk ukuran lakbannya tuh Gak besar-besar banget Sedeng lah ya Gak kecil-kecil juga Nah, aku pakenya tuh sekitaran Itu hitam kan Sekitaran Nah, segini ya Dan ini dia Udah aku tempelin si lakbannya ini ke hijab Paris Dan aku bakal coba nih ya si lakbannya ini Tapi kalau dilihat dia nggak ngeciplak ya Ini dia Kurang bagus ya guys Pake lakban kayak gini ternyata Padahal ini lakbannya tebel gitu loh Aduh, capek banget gue Usah banget sih guys Tuh Hasilnya tuh kayak gini Tumpil Kira-kira kalian pede gak sih Kalau misalkan hijab jadi paken lakban kayak gini Kalau aku sih enggak ya Next, kita coba pake hijab Paris lagi Tapi pake sholatip kertas kayak gini Kalian tau nggak sholatip kertas? Nah, ini dia sholatip kertasnya Mari kita tempelin Tempelinnya biasa aja ya guys Kayak gini Di bagian ujung sisinya ini Mari kita coba Mari kita pake Kira-kira ini Better dari yang lain Atau enggak Nah Padahal ini kertas ya Biasanya kalau misalkan hijab dipakein kertas tuh Bagus Ini kok kayak begini Karena mungkin ada lemnya kali ya Jelek banget ini hasilnya Nah ini tuh masih kayak yang awal Kayak gini Bentukannya Nggak begitu buruk gitu ya Dan ternyata Si sholatip kertas ini Lemnya merekat banget Jadi kalau misalkan mau dicopot Dicapot Itu harus hati-hati Pelan-pelan Kalau dia tuh lumayan merekat Jadi agak sedikit menarik Si benang hijabnya ini loh guys Kayak gitu aja copotnya ya Temen-temen Gak usah Berut-berut-berut Gitu gak usah Terus deh Panasaran Dibuka aja Lockbannya Berut-berut 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 Wah Ngelosa Nah untuk yang terakhir Ini dia Yang kalian tunggu-tunggu Yaitu Double tip Dan kalian jangan sapok Sama hijab yang aku pake Emang Ini tuh bagus banget Padahal ini Bella Square Ini satu merek sama yang tadi Aku pake di awal ya Temen-temen Kalian langsung aja Cek linknya di description box Mari kita pake Si double tipnya ini Ke hijab yang super tegak paripurna Kira-kira Hasilnya tuh bagus banget Atau bagus aja gitu ya Nah udah aku pakein double tip nih Si hijabnya Tuh ya Kenapa ini yang ditunggu-tunggu Soalnya ini tuh bahannya lebih tebal Dibandingkan sholati dan lakban tadi Mari kita pake Nah ini dia hasilnya Setelah aku pake double tip Ya kan Ya kan Lebih bagus dari sholati-sholati pelainnya Dipakenya emang agak sedikit Cukup cabar ya Cukup cabar gak tuh Tuh hasilnya super tegak banget Super clean Gimana kira-kira kalian lebih tertarik yang mana Dari alat ini Sholati-sholati Lakban atau double tip Buat yang tertarik sama hijab hack ini Langsung dicoba ya Temen-temen Dan buat temen-temen yang suka sama video ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe See you all in my next video Bye